Darel, anak hilang di Subang belum ditemukan sejak tanggal 24 April tahun 2023. Hingga minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sudah dua pekan kehilangannya masih misterius. Anak hilang di Subang itu jadi perhatian nasional karena di awal kehilangannya, sempat diviralkan bahwa anak itu diculik makhluk halus. Pasalnya, dalam narasi yang viral, Darel bersama orang tuanya, mudik dari Jakarta ke Subang kemudian di Subang menempati rumah kosong yang sudah tidak ditempati. Tak lama kemudian, Darel hilang. Haerudin, ayah Darel, si anak hilang di Subang, mengatakan, anaknya itu dikenal sebagai anak yang hyperaktif. Sebelum hilang, sang ayah mengaku bahwa anaknya sempat mondar-mandir ke dalam rumah yang sedang dibersihkan untuk mengambil biskuit. Namun, tak lama kemudian tepatnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Haerudin menanyakan keberadaan dari Darel kepada istri maupun keluarga yang berada di lokasi. Dari saat itu, Darel pun secara misterius hilang. Sebelum hilang, kata Haerudin, istrinya sempat melihat Darel bermain di halaman rumah. Saat itu, terakhir kali Darel terlihat mengejar anak ayam. Namun, tak lama kemudian, Haerudin bersama keluarga lainnya sudah tak lagi melihat Darel. Meski sudah dua pekan tak kunjung ditemukan, pencarian terus dilakukan Polres Subang. Pencarian hingga ke laut, karena di lokasi awal Darel hilang, ada sungai yang bermuara ke Laut Jawa. Sementara itu, sakreskrim Polres Subang mulai bergerak menyelidiki dugaan pidana di balik anak hilang di Subang itu. Salah satunya dengan memeriksa pihak terkait termasuk keluarga. Pemeriksaan melibatkan tim psikologi forensik dari Polda Jabar terhadap pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, Integelen Polres Subang juga dikerahkan untuk menyamar dalam melakukan pencarian Darel. Aku keluar setaku, tapi Darel sudah tidak ada. Jam berapa, Dede? Ini apa yang keluar? Jam 1. Jam 1. Kan baru saja dia keluar, kok langsung tidak ada? Sudah beberapa detik, aku langsung keluar. Langsung setaku, tak ada yang nanyain. Darel ada, tidak ada. Hati-hati-hati. dia ke sana anaknya itu memang hiperaktif ya Pak sebelumnya belum pernah ketemu anaknya yang paling kecil belum, tahu kemarin emang ketemu baru belum bisa jalan masih kecil saya parah sama belum tapi apa sih? lihat rumahnya lihat, ada yang sepunyi-sepunyi siap kalau ini kuah, kuah mandarinan apa namanya dia mau coba paradin ini tidak bisa Pak ada apa di atur oh bisa bukan alat-alatnya atau sembunyi sendiri lebih dari sini Pak di mana? sudah nyampe oh sudah nyampe hari, tanggal jam berapa Bapak? pokoknya pas saya hasil kewatan di pasang di situ lah di jam itu katanya hilang iya, belum saya nyampe dulu ketemu anak itu? ketemu bocah kecil itu? pakai baju apa dia Pak? mantap tosang sama nah terus dia ngapain? ya main aja terus main aja sama siapa mainnya? sendiri kan kakak-kakaknya pada jajan pada beli soplah jajannya dimana? di belakang rumah sama oh Bapak rumahnya dimana? di sebelah itu oh ya rumah situ iya awal mulanya mau diperhatiin Bu awal mulanya diperhatiin di posisi saya juga kan disitu lagi ngobrol sama itu iya lagi ngobrol iya lagi ngobrol ya sepengetahuan sebenarnya kan saya anak itu ada jauh juga gak jauh dari sekitaran gitu saya gak berpikir bahwa anak itu hilang atau anak itu diculik kenapa? saya berpikir disini jauh dari jangkoan kelahan terus anak itu dan tadinya paling saya nyari-nyarinya ke tebun-kebun yang dari sisi rumah-rumah ini aja ketangga-ketangga kayak begitu Bapak, Pak siapa tanya? Pak Mahmud Pak Mahmud Pak Mahmud pulang dari kerja udah tau kalau kakaknya mau datang kesini? udah dari istri cuman saya datang masih banyak yang beli oh kerja dimana? karena kerja buruk saya jualan jualan apa? jualan telur bulung di makam waktu itu kan masih hari abis cilum jangan lupa like subscribe dan share ya